Intro Sebanyak 406 mahasiswa baru program pendidikan sarjana terapan diploma 4 pekerjaan sosial yang terdiri atas 405 mahasiswa baru angkatan 2017 dan 1 mahasiswa angkatan 2016 serta 26 mahasiswa program pendidikan pasca sarjana spesialis 1 pekerjaan sosial mengikuti prosesi sidang terbuka senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun Akademik 2017-2018, Senin pagi 31 Agustus 2017 di kampus STKS Bandung. Turut hadir dalam prosesi ini, tamu undangan dari BBP PKS Bandung, BPBI Abioso, PSBN Wiataguna, serta pejabat struktural dan perwakilan dosen di lingkungan STKS Bandung. Ketua STKS Bandung, Dr. Dwi Heru Sukojo, membuka pelaksanaan sidang terbuka senat yang juga dihadiri oleh Kepala Badiklit Pensos Kementerian Sosial RI, Edi Soeharto. Dalam sambutannya, Dwi Heru Sukojo menyampaikan ucapan selamat kepada mahasiswa yang telah berhasil diterima sebagai mahasiswa baru STKS yang sebelumnya telah bersaing dengan 2.871 orang pendaftar mengikuti seleksi tes akademik dan wawancara pada proses penerimaan mahasiswa baru STKS Bandung yang disenggarakan sejak bulan Juli lalu. Kita harus bersyukur bahwa di Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kejahteraan Sosial dan ini merupakan dasar dan fondasi untuk kiprah pekerjaan sosial di Indonesia. Tinggal para pekerjaan sosial di Indonesia meningkatkan selalu kompetensinya, sikapnya, komitmennya, keterampilannya untuk terus serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di Indonesia terutama memberikan kontribusi yang nyata misalnya dalam meningkatkan Human Development Index di Indonesia, saya kira itu. Kita ingin beranjak dulu dari STKS Bandung. Ini STKS Bandung merupakan salah satu fungsi dari Badiklit Pensos terutama untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jadi kita ke depan, kebijakan kita akan mengubah STKS Bandung ini dari sekolah tinggi kedinasan menjadi Politeknik Kejahteraan Sosial dan ini dampaknya akan sangat besar sekali karena dimungkinkan kita memiliki beberapa program studi spesialis bidang pekerjaan sosial dan bahkan kita bisa menghasilkan profesor dari STKS Bandung. Itu yang pertama, sementara di kediklatan kita juga selantiasa terus mengembangkan kurikulum sehingga diklat dan training di Kementerian Sosial juga bisa selain meningkatkan SDM kesos di lingkungan Kementerian Sosial kita juga bisa menjadi center of excellence, contoh-contoh keunggulan bagi daerah-daerah karena kita juga harus terus serta membangun kompetensi SDM kesos daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah yang telah mewajibkan urusan sosial menjadi urusan wajib di daerah. Menurut saya, yang pertama kita harus menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan global yang kini tengah berjalan antara lain dengan menguasai yang pertama bahasa Inggris, komputer, setelah keterampilan-keterampilan yang memang semakin diperlukan sejalan dengan berkembangnya permasalahan sosial di Indonesia dan yang paling penting para lulusan dan alumni dari STKS Bandung bisa menghasilkan karya-karya yang nyata bisa bersaing dengan lulusan-lulusan dari universitas lain baik jurusan kesos maupun jurusan yang lain sehingga kami berharap nanti STKS Bandung tidak hanya menempati posisi-posisi strategis di Kementerian Sosial tetapi juga menempati posisi-posisi strategis di Kementerian lain dan di lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Sementara itu, Kabadiklid Pensos dalam pidatonya menyampaikan pesan penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan karakter sebagai mahasiswa pekerjaan sosial yang memiliki tiga tanggung jawab yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, orang tua, dan masyarakat yang secara konkret terwujud dalam penyelesaian studi tepat waktu dengan prestasi yang setinggi-tingginya. Beliau juga dalam sesi wawancara menyinggung masalah Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial telah memberikan arah yang jelas bahwa keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di berbagai bidang sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumbernya manusia kesejahteraan sosial dan salah satunya adalah pekerja sosial profesional. Sejalan dengan hal tersebut, telah lahir juga Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dengan tegas telah mengamanatkan bahwa urusan di bidang sosial merupakan urusan wajib yang harus dijalankan baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota. Program pengenalan institusi atau program pengenalan lembaga STKS kepada para mahasiswa baru ini merupakan titik awal agar para mahasiswa baru itu mengetahui secara kebijakan, kemudian secara program dan juga secara fisik tentang bagaimana STKS akan menyelenggarakan pendidikannya sehingga mereka bisa memperlancar ketika dia melaksanakan kegiatan-kegiatan kurikuler maupun kegiatan-kegiatan yang ekstra kurikuler. Untuk kegiatan PPI atau program pengenalan institusi itu yang pertama-tama kita akan berikan suatu pengenalan kepada para mahasiswa baru terkait dengan kebijakan, terkait dengan ketentuan-ketentuan, peraturan akademik yang ada di STKS. Kemudian selanjutnya kita akan berikan mengenai program studi apa saja yang dilaksanakan di STKS baik untuk program studi sarjana terapan maupun program busi parsa sarjana khususnya spesialis 1. Dan kemudian juga kita berikan bagaimana pelaksanaan praktisnya, pelaksanaan sejak dia perkuliahan, kemudian praktikum, kemudian nanti ujian-ujian, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan minat bakat di bidang sains, di bidang seni, dan di bidang olahraga. Sehingga mereka betul-betul bisa siap untuk mengikuti pelaksanaan kurikuler dan ekstra kurikuler untuk STKS Bandung. Selain PPI juga akan diberikan pengenalan mengenai tiga hal. Yang pertama mengenai bila negara agar betul-betul mahasiswa STKS menyadari dan menyintai negara itu dan punya tanggung jawab terhadap negara ini. Kemudian juga diberikan tentang bagaimana bahayanya narkoba dan juga bagaimana mengantisipasi. Karena di mahasiswa itu potensi-potensi penyalahgunaan nafsa dan tempat peredaran narkoba itu akan tinggi. Oleh karena itu sejak dini kita cegah. Dan juga terkait dengan terorisme. Jadi kita juga sejak awal melakukan istilahnya penangkalan dini atau terorisme bloks kepada apa ditujukan pada untuk pembekalan kepada mahasiswa. Dengan pembekalan awal ini dan nanti dilanjutkan kepada kegiatan intra dan ekstra kurikuler sehingga diharapkan para mahasiswa STKS punya karakter sesuai dengan harapan institusi maupun bangsa ini. Pembukaan secara resmi kegiatan pengenalan program institusi atau PPI ditandai dengan pemakaian jas almamater dan pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa baru oleh Kapaliklit Pensos dan Ketua STKS Bandung. Dengan demikian selama dua hari ke depan yakni mulai dari tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 1 Agustus 2017 mahasiswa baru dibekali dengan berbagai materi mengenai kebijakan umum, organisasi, akademik, dan kemahasiswaan STS Bandung pengenalan bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan terkait simulasi kontrak mata kuliah, perkuliahan, perwalian, dan kegiatan kemahasiswaan pengenalan bagian administrasi umum terkait pembayaran SPP seragam pengasramaan, peminjaman fasilitas, humas, dan tata usaha pengenalan bagian instalasi, serta pengenalan kegiatan UKM dan OKM Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi dan pemahaman mahasiswa baru terhadap lingkungan di STKS Bandung Perkenalkan nama saya Selvio dari Kabupaten Bandung Barat Saat ini saya adalah mahasiswa baru dari STKS tahun 2017 Sekarang saya sedang melaksanakan tentang pengenalan program institusi tahun 2017 yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 31 Juli sampai dengan hari sekarang tanggal 1 Agustus 2017 Manfaat yang saya rasakan dari mengikuti pengenalan program institusi ini adalah saya bisa mengetahui bagaimana tentang kebijakan-kebijakan umum serta peraturan-peraturan yang ada di kampus ini lalu yang kedua ada bisa mengetahui program studi sarjana terapan lalu yang ketiga mengetahui bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan serta yang keempat adalah bagian dari instalasi umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Zulama Muhaymin Adiyatma dari Kota Magelang, Jawa Tengah Jadi selama 2 hari ini saya telah melaksanakan program pengenalan institusi yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Kejahatan Sosial di Bandung Acara ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu dari hari Senin sampai hari Selasa ini Di sini saya lebih mengenal apa itu Sekolah Tinggi Kejahatan Sosial dari nilai-nilai positifnya mulai dari kebijakannya sampai ke UKM-UKM dari unit kerja, unit kegiatan mahasiswa tersebut Oleh karena itu disamping ingin mengembangkan siswa-siswa juga dapat meraih dari UKM tersebut untuk melaksanakan OPTK yaitu Olimpiade Pergeruan Tingkat Kediasan Yang saya ambil dari hasil PPI ini adalah saya dapat menambah ilmu, menambah wawasan tentunya menambah teman karena dari penambah teman ini kita dapat menuju tinggi integritas sekolah tahun 2017 ini yang bermoto bahwa tahun 2017 ini Sekolah Tinggi Kejahatan Sosial Bandung akan berintegras Saya yang bisa membuka, selain saya akan mengambil keseluruhan Saya yang tidak percaya, saya juga akan boleh buka tangan saya Yang bisa dibuka sekarang boleh, itu lekatnya tidak bisa boleh Harapan untuk kedepannya adalah Semoga saya bisa mengikuti perkulian di sini selama 4 tahun dengan lancar dan tentunya sukses agar bisa menjadi seorang pekerja sosial yang profesional yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa Harapan saya untuk kedepannya agar saya bisa nyaman di kampus ini bisa terampil, bisa beradaptasi yang kemudian dapat menyuguhkan saya sebagai pekerja sosial dalam Prodi Sarjana Terapan Kemudian bagi adik-adik mahasiswa yang tinggal di podium Terima kasih Terima kasih Terima kasih.